Hai guys, kali ini drone andalas terbang di Polus Habidi pada ketinggian yang aman, yaitu maksimum di 110 meter di atas permukaan laut. Meister Stad, dikenal juga sebagai Polus Habidi, adalah sebuah pengembangan real estate di Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. Kawasan pengembangan ini terdiri dari 11 menara yang terbagi atas 8 menara hunian, sebuah gedung hotel dan perkantoran, sebuah gedung universitas, dan sebuah rumah sakit dengan sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di bawahnya, serta protokoan dan ruang publik hijau yang terencana sebagai kota vertikal terintegrasi. Gedung ini rencananya memiliki tinggi 350 meter. Ini akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia di luar Pulau Jawa. Bahkan akan mengalahkan gedung tertinggi di Singapura saat ini setinggi 280 meter. Beberapa saat lalu beredar kabar otoritas bandara Hang Nadiem dan otoritas bandara Canggi memprotes ketinggian dari gedung tersebut. Apainya ini akan mengganggu penerbangan? Perlu kajian yang mendalam oleh pihak terkait? Info sementara ketinggian pencakar langit yang telah disetujui pemerintah kota Batam melalui penerbitan surat isin pendidikan bangunan, IMB, adalah 80 lantai. Namun demikian, Poluks Habibi International terus mendiskusikan ini dengan pemerintah kota Batam untuk tetap dapat pembangun hingga 100 lantai. Sampai di mana pembangunan Poluks Habibi tersebut saat ini? Untuk melihat sekilas lintas simak video ini sampai tuntas. Selamat menjaksikan! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!